Selain memiliki pemandangan indah, Pantai Parang Tritis di Kabupaten Bantul memiliki ombak menantang. Para penggemar olahraga selancar air mengikuti kontes surfing untuk menaklukkan ombak Pantai Parang Tritis. Suara gemuruh ombak laut bagi sebagian orang akan terasa mengerikan. Namun di Pantai Parang Tritis, Kabupaten Bantul, tingginya ombak yang menuju ke pantai menjadi saat yang paling ditunggu oleh para peselancar. Satu persatu para peselancar ini mulai beraksi untuk unjuk kemampuan dalam ajang Sarsat Linmas Parang Tritis National Surfing Competition yang digelar pada 18 hingga 19 Juni 2022. Kegiatan yang diikuti sekitar 60 peserta ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Sarsat Linmas ke-60 dan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-72. Para server yang ikut dalam kompetisi nasional ini dibagi menjadi tiga kelas kategori, yakni kategori Open Division, Women Division, dan Local Division. Melawan arus ke timur ke utara, timur ke barat, kalau keselan arus ke tengah harus renang ke utara lagi. Deburan ombak yang menerpa dan derasnya gelombang membuat para server harus pintar untuk menyelaraskan momen guna bermanuver. Setiap peserta diberi waktu 25 menit dan harus lincah memperlihatkan skillnya dalam bermanuver menaklukkan ganasnya ombak pantai. Kita ambil kontes surfing karena apa? Untuk juga memasarkan atau mengenalkan surfing itu ke masyarakat luas, khususnya yang ada di DJ. Untuk menarik minat peselancar, Panitia menyediakan total hadiah 20 juta rupiah. Kontes surfing ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan oleh tim sar Pantai Parang Tritis Bantul. Selain itu kegiatan ini dilakukan untuk menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Parang Tritis Bantul. Dari Bantul, Trisna Purwoko, INews, melaporkan. Dari Bantul, Trisna Purwoko, INews, melaporkan.